Sementara itu, Polres Bogor Jawa Barat Jumat siang menggelar simulasi penutupan total di kawasan wisata Bogor. Jalan sejauh 22 km nantinya akan kosong dari kendaraan bermotor. Kendaraan akan mulai dialihkan tepat di pintu keluar tol Ciawi Cianjur. Penutupan akan berlangsung selama 12 jam. Untuk proses one-way sendiri sebenarnya kita harus menutup dahulu tempat-tempat wisata yang ada. Karena untuk memperlancar arus menuju ke arah atas, sehingga pada saatnya nanti proses one-way turun pun berjalan dengan baik. Nantinya kendaraan yang akan menuju puncak dialihkan ke Cibugur dan Sukabumi. Penutupan arus kendaraan dari arah Jakarta akan diberlakukan minggu 31 Desember mulai jam 6 sore. Tim Liputan melaporkan untuk NAD.